Jokowi kembali memberikan pernyataannya atas isu tiga periode masa jabatan presiden. Seruan yang semakin keras terkait dukungan tersebut dikatakan Jokowi telah sering ia dengar dari masyarakat. Jokowi menganggap hal itu merupakan bagian dari keinginan rakyat. Seperti biasa, Jokowi kembali mengeluarkan statement bahwa semua pihak harus patuh dan tat pada konstitusi. Dalam unggahan akun Twitternya pun, Jokowi menyampaikan hal yang serupa. Teriakan Jokowi tiga periode sebelumnya kembali terjadi saat ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI melakukan silaturahmi bersama presiden yang juga dihadiri oleh Menko Marfes Luhut Bungsan Panjaitan. Ketua ABDESI, Surtawijaya, mengklaim bahwa dukungan tersebut telah disepakati oleh mayoritas anggota. Rencananya deklarasi secara resmi akan dilakukan setelah Lebaran Idul Fitri nanti. Namun bantahan terjadi dari kubu ABDESI lainnya dibawa ke pemimpinan Arifin Abdul Majid. Bahkan, kubu Arifin Abdul Majid pun melayangkan kutukan keras atas penggunaan nama ABDESI dalam hal dukungan tiga periode masa jabatan Jokowi. Hal itu dianggap menggiring opini. Diketahui pula, Jokowi telah menyetujui dan memberikan 3 persen dari total dana desa yang diberikan kepada setiap desa digunakan sebagai biaya operasional oleh kepala desa. Awalnya, ABDESI dibawa ke pemimpinan Surtawijaya meminta mendapatkan porsi 4 hingga 5 persen. Namun, hal itu ditolak Jokowi hingga tercapai kesepakatan 3 persen.